Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut setiap warga negara mempunyai hak konstitusional. Hak itu termasuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Sebab itu, Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. Paloh menjelaskan hak angket tersebut adalah hak konstitusional yang wajib untuk dihormati dan dihargai. Sehingga Paloh menyatakan usulan tersebut sayang sekali bila diabaikan. Diketahui tiga Sekretaris Jenderal Partai Politik Koalisi Perubahan, pendukung Paslon Adis Baswedan Mohamin Iskandar, menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kambis 22 Februari. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR. Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket tersebut. Kemarin para sekjet kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah asesnya dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional, saya pikir wajib, wajib ya, bukan hanya sekedar mengiakan, tapi wajib menghormati, menghargai hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita, ada hak konstitusional, diinisit siapapun itu, Terima kasih saat ini adalah kawan-kawan dari Pak Surya Paloh di Indonesia berduaan, soalnya kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak setakat. Itu hak dalam berdemokrasi, tapi sikap kita dalam hal ini, berhubung Mas Anies dan KMN, dalam koalisi perubahan, kita laksan. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.